Apalagi setelah dokter mengatakan kalau Alice meninggal dalam keadaan mengandung David lalu meninggalkan ruang otopsi dan di depan ia melihat Alex yang sedang menunggu giliran untuk melihat jasad Alice Beberapa hari kemudian setelah pemakaman Alice, detektif yang bernama Mac mengajukan beberapa pertanyaan kepada David Hal tersebut rupanya berkaitan dengan keterangan yang diberikan Alex kapan hari Alex ternyata mengungkap hubungan gelapnya dengan Alice yang ternyata telah berjalan cukup lama Alex mengatakan kalau ia masih bersama Alice malam itu sampai ia mendapatkan kabar menghilangnya Alice keesokan harinya Disanalah Mac rupanya mencurigai David yang membunuh Alice Setelah ia melihat fakta kalau hubungan Alice dan David tidaklah begitu harmonis Apalagi sampai Alice memiliki hubungan dengan pria lain yang tak lain adalah Alex Mendengar hal itu perasaan David semakin hancur Ditambah sekarang Mac malah mencurigainya sebagai orang yang membunuh istrinya sendiri Tentu saja David membantah tuduhan tersebut Ia tak mungkin melakukan hal semacam itu meskipun istrinya tega berbuat begitu kepadanya Beberapa hari kemudian David menceritakan kejadian malam kelam itu kepada Claire Ia dengan jujur mengatakan kalau ia memang menguntit Alice sampai ke rumah Alex Dimana setelah ia kembali dari rumah Alex Ia sempat didatangi oleh seorang pria saat ia berada di dalam toilet umum Pria yang sama juga ia lihat bersama Alice di pinggir sungai Ia merasa yakin kalau pria itulah yang membunuh Alice malam itu Namun sayangnya ia tak bisa melihat wajah pria yang saat itu bersama Alice Karena kondisi sangat gelap sekali Saat Claire meminta David melaporkan hal tersebut David menolaknya Ia takut laporannya tersebut malah membuat polisi mengira kalau dialah pembunuh istrinya Ia meminta Claire untuk merahasiakan apa yang baru saja ia ceritakan Sebelum ia dapat membuktikan siapa orang yang bersama Alice malam itu Sejak saat itu David Kian terobsesi untuk mencari tahu pria misterius tersebut Ia mulai memotret bilik-bilik toilet dan saluran pembuangan menuju sungai Saat itulah ia mulai teringat tentang kasus penemuan mayat di sungai Fikirannya pun mengarah pada kasus pembunuhan yang pernah terjadi di rumahnya Ia pun beranggapan kematian istrinya berkaitan dengan riwayat kelam rumah tersebut Ia mulai mencari informasi tambahan dan terungkap kalau pemilik rumahnya dulu bernama William Jackson Ia membunuh Margaret istrinya lantaran diduga memiliki pria idaman lain Tanya itu ia juga membunuh pengasuh dan menenggelamkan kedua anaknya di sungai William juga diberitakan bunuh diri dengan menenggelamkan diri di sungai Setelah menenggelamkan kedua anaknya David mulai berpikir kalau rumahnya sekarang berhantu Dan apa yang menimpa istrinya adalah ulah hantu William Jackson Ia berpikir hantu William memburu para istri yang memiliki hubungan gelap dengan pria lain David kemudian mencoba menangkap penampakan sosok William baik di tempat kerjanya dan juga di rumahnya Ia yakin alat tersebut dapat mendeteksi keberadaan sosok yang tak kasat mata Rupanya dari beberapa shoot yang ia ambil tertangkap sekilas bayangan yang ia yakini sebagai hantu William Meskipun hanya sepintas namun itu membuat David makin percaya Dengan teori kalau rumahnya berhantu Saat merenung David mendengar seseorang berbisik dali balik dinding kamar Merasa tak yakin dengan apa yang ia dengar ia mengajak Sophie untuk ikut mendengarkannya Namun Sophie rupanya tak mendengar apapun Karena penasaran David pun menjebol dinding kamarnya Namun sayang hanya ruang sempit gelap dan kosong yang ia temukan Tiba-tiba ia mendengar sesuatu di tempat lain Saat berada di halaman belakang ia mendapati tutup pembuangan yang bergeser dari tempatnya semula Di saat yang sama ia melihat bayangan hitam di nyedela kamar Billy Segera ia menuju ke sana namun ternyata tak ada orang lain di ruangan tersebut Merasa rumahnya tak aman lagi David menyewa kamar hotel Untuk Billy dan Sophie bermalam untuk sementara waktu Hari berikutnya David menghubungi Billy melalui video call Saat mereka berbincang David melihat bayangan di belakang Billy David meminta Billy memindahkan posisi laptopnya Hingga David pun dapat melihat seseorang yang saat itu menghampiri Billy Tak membuang waktu David langsung ke hotel dan membawa Billy dan Sophie kembali ke rumah Sophie yang saat itu penasaran mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Namun David tak menceritakan apapun Ia hanya mengatakan kalau Sophie sudah tak aman lagi jika tinggal bersama mereka David khawatir jika Sophie terus di sana Ia juga akan menjadi korban hantu William Ia pun diminta berhenti dan dipersilahkan pulang besok pagi Setengah malam seseorang masuk ke kamar Sophie dan mencoba membunuhnya David yang mendengar hal itu menarik Sophie ke bawah lalu menyembunyikannya Di dalam lemari bersama juga dengan Billy Sophie berteriak minta dikeluarkan dari sana Dan dari sinilah Sophie mengira kalau David lah yang mencoba membunuhnya saat ia di kamar Beberapa saat kemudian David mengeluarkan mereka Sophie pun mulai menganggap kalau David sudah tak waras karena bertingkah aneh dan berbahaya Ia mencoba mengambil Billy namun David tak mengizinkannya Sophie tak bisa berkata apa-apa dan pergi meninggalkan rumah David saat itu juga Hari berikutnya saat mengantarkan Billy ke sekolah David melihat seorang wanita menatapnya dari balik kerumputan David meminta Billy melihat ke arah yang sama Namun Billy tak dapat melihat wanita yang dimaksud ayahnya Dan di saat itu juga wanita tersebut tiba-tiba menghilang David lalu mengambil kameranya dan meminta Billy bersembunyi Ia lalu mengarahkan kameranya ke arah sungai dan terus mengamatinya Hingga tak lama kemudian wanita yang terlihat penuh lumpur muncul dan mendekati David Akan tetapi sesaat kemudian wanita itu pun menghilang David kemudian membawa gulungan tersebut ke kantor dan meminta Claire mencetak filmnya Sehingga ia nanti dapat menonton rekaman tersebut Claire mengatakan ia butuh waktu beberapa jam Dan jika telah selesai ia bersedia mengantarkannya ke rumah David Di malam harinya David menaburi lantai rumahnya dengan tepung Berharap siapapun yang masuk ke kamarnya akan meninggalkan jejaknya di sana David kemudian tidur dan di saat tengah malam ia didatangi oleh sosok pria yang tak lain adalah hantu William Jackson William mengatakan kalau David sangat mirip dengannya sambil menghabiskan air minum dalam gelasnya Di sana ia juga memperlihatkan bagaimana ia membukus istrinya yang telah ia bunuh Sementara anak-anaknya turut menyaksikan kejadian itu David lalu terbangun yang ternyata itu adalah mimpinya Ia melihat air dalam gelasnya juga telah habis Selain itu saat ia keluar ia melihat bekas kaki di taburan tepung Ia kembali mengisi gelas minumnya dan menandai posisi gelas tersebut dengan krayon Kesokan harinya gelas minumnya lenyap Tak hanya itu David melihat Meg sudah ada di kamarnya Kedatakan Meg ke sana rupanya menyampaikan kalau ia menemukan palu di pinggir sungai Yang terdapat sidik jari David David pun diduga melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya David lalu dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan Namun dengan bantuan seorang pengacara David dikembalikan Karena dianggap mengalami guncangan sejak kehilangan istrinya Selain itu tidak adanya tanda-tanda kekerasan yang berasal dari sebuah palu dalam tubuh Alice Membuat David dilepaskan kembali Sejak saat itu Meg mulai mengawasi setiap gerak klik David Ia pun mengikuti kemanapun David pergi Malam itu David kembali ke rumah dan mengintip kembali lubang kecil di dindingnya Saat merabah-rabah ia menemukan beberapa foto yang memperlihatkan beberapa orang tengah melakukan sebuah ritual Di lantai tempat kejadian tersebut juga terdapat simbol-simbol aneh Serta dua bocah yang sepertinya akan dijadikan korban ritual David pun menduga kalau rumahnya telah dijadikan tempat pemujaan setan Sebelum pembunuhan yang dilakukan oleh William Jackson Setelah itu ia dikagetkan dengan suara di luar kamarnya Rupanya kali ini tertangkap jejak kaki di atas taburan tepung Ia mengikuti jejak tersebut yang rupanya membawanya ke saluran pembuangan David lalu menuruni saluran tersebut dan mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam sana Di tengah perjalanan ia melihat sebuah bungkusan yang setelah dibuka Rupanya adalah bayi yang sudah meninggal Bayi tersebut sepertinya adalah korban ritual yang dibuang di sana Di saat bersamaan muncul tangan dari dalam lumpur Penampakan itu membuat David ketakutan dan kembali ke rumah Sesampainya di rumah ia kedatangan Claire yang saat itu membawakan film Yang sudah siap ditonton David kemudian mengajak Claire menontonnya karena ia takut menonton sendirian Di sanalah Claire menceritakan kalau ia sangat prihatin dengan apa yang David alami selama ini Ia tak seharusnya membenam kedukaan berlarut-larut seperti itu Karena semuanya telah terjadi Claire pun meminta David mengikhlaskan semuanya itu Namun David mengatakan semua itu tak sesederhana fikiran Claire Ia yakin kematian istrinya disebabkan karena rumahnya berhantu Ia menceritakan kalau ia yakin rumahnya itu dulu digunakan sebagai ritual pemujaan setan Dengan mengorbankan bayi dan anak-anak Karena itulah penghuni rumah sengaja membuat lubang pembuangan menuju sungai di belakang rumahnya Dengan tujuan untuk mempermudah membuang para korban ritual Namun Claire sama sekali tak percaya dengan apa yang David ceritakan Ia menganggap David mengalami halusinasi karena guncangan hebat dalam dirinya akibat kematian istrinya Saat film diputar David mulai menunjukkan kemunculan sosok wanita dari dalam sungai Awalnya Claire mengatakan tak melihat apapun Namun sesaat kemudian rupanya Claire dapat melihatnya Dan wanita itu semakin berjalan mendekatinya Di saat yang sama hantu wanita itu rupanya malah keluar dari lubang dinding Ia mencekik Claire lalu menariknya ke dalam dinding David pun hanya menatap kepergian Claire tanpa bisa berbuat apa-apa David kemudian keluar membawa Billy namun di luar sudah berjaga beberapa detektif Yang ternyata mendengar jeritan Claire tadi Mereka lalu menanyakan dimana Claire namun David kembali ke dalam rumah Dan kabur lewat lubang pembuangan Di tengah perjalanan tiba-tiba saja David teringat apa yang baru saja terjadi Entah karena apa di dalam terowong tersebut Satu persatu ia mulai mengingat apa yang terjadi sebenarnya Dimana ia diadapkan dengan kenyataan kalau sebenarnya dialah yang membunuh Claire Sementara di saat kejadian berdiri beberapa sosok hantu Yang menyaksikan apa yang dilakukan David Tak hanya Claire rupanya Alice juga adalah korban David Awalnya mereka hanya bertengkar Alice berusaha mengatakan kalau ia tak ada hubungan apa-apa dengan Alex Ia juga mengatakan sangat mencintai David Namun David malah mendorongnya ke sungai Tak hanya itu David berusaha membenamkan Alice sampai ia meninggal karena kehabisan nafas Setelah itu di ujung lorong David melihat sosok wanita yang ia lihat tempoh hari Yang tak lain adalah hantu Alice Sambil mengendong bayinya Alice terus mengejar David Setelah berada di ujung lorong David kemudian menceburkan dirinya ke sungai bersama Billy Namun saat ia mau naik ke permukaan kaki David ditarik oleh hantu Alice David pun kemudian tenggelam sementara Billy berhasil diselamatkan oleh Mac Beberapa hari kemudian Billy dijemput oleh neneknya untuk dibawa ke rumahnya Tiba-tiba Billy mengatakan kalau buku gambarnya ketinggalan di dalam rumah Di dalam sana ia mendengar suara ayahnya dari balik dinding David meminta Billy untuk ikut bersamanya dan juga ibunya Yang saat ini telah bahagia di alam sana Setelah momen itu di perjalanan si nenek sangat kaget Melihat cucunya membuka pintu dan melemparkan dirinya keluar mobil Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan Celeste Property yang melihat Billy sudah berada di dalam kamar Anehnya Celeste tersebut malah tersenyum melihat Billy di dalam sana Oke teman-teman jadi rumah yang ditinggali David sekeluarga dulunya pernah dijadikan tempat pengorbanan sebuah sekte pemuja setan Dimana mereka mengorbankan anak-anak sebagai tumbal dalam ritual tersebut Hal itulah yang menyebabkan rumah itu menjadi sangat angker Siapapun yang tinggal di sana satu persatu akan mati secara tragis Semua konflik yang terjadi di antara David dan Alice Sebenarnya murni adalah ilusi dari para roh jahat yang ada di sana Yang kemudian memicu keridak harmonisan dalam hubungan keluarga tersebut Sehingga David akhirnya membunuh istrinya sendiri Hal itulah yang juga dialami oleh keluarga William Penghuni rumah itu sebelum kedatangan David Bisa dikatakan rumah itu telah dikutuk dan akan menghabisi siapapun yang tinggal di sana Oke teman-teman sekian dulu alur cerita film kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya Akhir kata semoga teman-teman semua sehat selalu Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!